Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya pendekar Umbrus Jadilah baik hati dan tidak sombong Pada kesempatan kali ini Saya menjawab para subscriber saya Yang masuk Untuk membedakan Jenis kelamin, lohbert, jantan, dan betina Dari mulai paut sampai dewasa Memang Konten ini sangat benar-benar Sangat pemula Jadi Saya kabulkan Saya buatkan konten Untuk para pemula Mungkin mereka belum tahu Dan yang sudah tahu silahkan skip saja Karena video ini benar-benar sangat Mengedukasi untuk para pemula yang Masih benar-benar baru bermain lohbert Oke Di sebelah kiri saya Ada lohbert balibu Dan sebelah kanan saya Ada lohbert dewasa Kita akan Review Bagaimana ciri-ciri lohbert Betina dan jantan Mulai dari paut dan dewasa Oke Kita mulai dari yang paut dulu Oke teman-teman Ini mikrofonnya Saya taruh ke bawah ya Kalau tidak jelas Mohon maaf sekali Karena Tidak ada yang bisa membantu Teman-teman Karena saya masih amat Dan makanya Teman-teman subscribe Agar saya menghasilannya banyak Nanti saya beli Kamera yang bagus Biar tidak seperti ini Susah Oke Mulai yang bau dulu Oke teman-teman Ini yang Bawah ini Umur Dua bulan setengah Yang di atas Tiga bulan Dan yang di bawah ini Betina Dan yang di atas ini Jantan Kita ambil ya Biar lebih jelas Biar lebih jelas ya teman-teman ya Ini betina Seperti apa ciri-cirinya betina Dilihat dari paruh Lebih lebar Dibandingkan dengan Yang jantan teman-teman Kita revisit satu-satunya dulu ya Dari cupit udangnya Disini kalau dipegang Disini nih Di bawah kaki nih Di dekat dubur ini Ininya renggang Kalau betina Kira-kira Rengangnya berapa cm ya Kalau yang usia paut itu Bisa sampai Satu senti Atau Dua senti Satu senti setengah Teman-teman ya Ini seperti udangnya Nanti saya Kasih simulasi disini Ini yang betina Dan disini nanti Betina jantan ya teman-teman ya Dari postur tubuh Biasanya kalau yang betina itu Biasanya itu Pendek Pendek agak gede Itu Sepengatauan saya Kalau dari balibu Teman-teman ya Dari Postur juga Udah kelihatan Kalau betina itu Badanya gede Ini Juga ada juga Yang betinanya Badanya kecil Jadi Ini akurasinya Cuman 90% Katakanlah ya Teman-teman ya Dan kita Ambil yang jantan dulu Bentar ya Oke yang jantan Ini yang kuning jantan Ini yang paut Umur 3 bulan Dilihat dari parunya Ini agak runcing Kalau Bahasa Indonesia nya itu Eh Bahasa Jawanya itu Bangir Enggak pesek Seperti saya Ini bangir Ini Ini bangir Ini runcing Ini Kalau tadi yang betina itu Gepak ya teman-teman ya Kalau Dilihat dari Fisik Dari postur tubuh Kalau yang jantan itu Badanya agak panjang Agak kecil juga Dari jepit udangnya Ini sangat rapat Teman-teman Sekitar Setengah senti Ini Bagian-bagian buburnya Ada ulang Udang disini Kita Rabah disini Renggangnya itu Setengah sentian Teman-teman Setengah senti lah Katakanlah seperti itu Jadi Perbedaannya sangat Gampang sekali Dan Akurasinya ini Akurasinya ini Kira-kira itu 95% 99% Katakanlah seperti itu Jadi Menurut saya pribadi Kalau Ciri-ciri yang saya sebutkan tadi Memang Akurasinya seperti itu 99% 90% Bentar ya teman-teman ya Ini kita ambil semua Biar tahu perbandingannya Ini Kan Bidah kan Ini besar Parunya Ini kecil Ini seperti ini Teman-teman Ya Jadi teman-teman Gak usah bingung Kalau beli lober Di ombyokan Atau dimanapun Dari bodinya pun Besar yang ini Ini teman-teman ya Ini Seperti ini Ini saya jamin 95% 99% Ini Akurat Walaupun Kadang saya juga Meleset Karena saya itu Manusia biasa yang Tidak luput dari Kesalahan ya teman-teman ya Jadi teman-teman Dan ini saya jamin Ini jantan dan betina Untuk tingkahnya Yang betina itu Biasanya Tingkahnya itu Kalau yang balibu itu Dia itu cenderung Lebih kepo teman-teman Lebih kepo daripada jantan Kalau jantan Biasanya kalau di petal itu Langsung ngeriwi Langsung ngunci Dan betina juga ada yang seperti itu Jadi jangan salah ya Jadi saya sarankan teman-teman ya Betina dan jantan Sama-sama Untuk Rawatannya Di channel saya sudah saya bahas Betina dan jantan Jadi kalau Saya pribadi Senangnya main yang jantan Karena jantan itu stabil teman-teman Kalau yang betina Itu 4 bulan aja Udah ngapal Udah Dan Dia ini Gak mau langsung ke Gantangan balibu Jadi durasi Balibunya itu Durasi umurnya itu Kalau udah Meranjak 5 bulan Harus ke dewasa Kalau yang jantan Bisa jadi siluman Bisa juga ini Jadi gak Kelihatan tua Kalau ini cepat tua teman-teman ya Ini perhatikan Ini yang balibu oke Kita sekarang Ngambil yang jantan Yang dewasa ya teman-teman Di belakang itu Oh ya ini ciri-ciri Bulunya ini Kalau balibu ini Bulunya kusam Ya teman-teman Tau lah Balibu sama dewasa Bedanya jauh Dari paruh Dari kaki pun Hitam ini Hitam nih Nih Gikit goblok Ini juga ada Hitamnya ini Teman-teman Ya teman-teman Oke Kita bingung yang dewasa Nah bingung yang dewasa teman-teman Oke Jadi penjelasannya disini Sangat komplit sekali Yang balibu sampai dewasa Teman-teman Gak usah heran Bang kalau Yang umur masih Bulu Jarum itu gimana bang Saya gak bisa membedakan Teman-teman Karena cepat udangnya Belum ada Masih lunak Masih Enyar-enyor Bahasa jamannya Masih enyar-enyor Teman-teman Jadi ya Saya sendiri Kalau yang Masih loloan Yang masih Bulu jarum Saya tidak bisa Merediksi Cuman angen-angen Cuman Apa namanya Awagen lah Bahasa jamannya Awagen Pakai feeling Kalau yang Bulu jarum Ini yang dewasa Teman-teman Sama Seperti tadi Seperti balibu Dan saya Cuman durasinya pendek Kalau yang Bukannya bisa Muter-muter Bisa panjang Kalau yang Ngapal itu Ya teman-teman Kita ambil lagi Biar teman-teman Yakin Satu-satu lagi Ya teman-teman Ini Nah Besarkan Pesek Ini Ini Pesek Pesek juga Ini Oke teman-teman Dan cepat udangnya Udah besar Ini Karena udah Udah Nelor Ini teman-teman Ya Udah Udah Apa namanya Udah Jamnya Nelor Ini Ini Hampir 3 cm Ini 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 teman-teman Ini Ya Bodi juga Gede Pendek Juga Kalau betina Ya teman-teman Ini Jadi Saya ini Mengedukasi Komplit Gak asal Turun Satu Dua Satu Ya teman-teman Ini Atau yang Kewa Satu Yang Balibu Teman-teman Aduh Ambilnya Susah Banget Oke Ini yang Jantan Bodinya Lebih Kecil Daripada Betina Ini Ini Lebih Ini Lebih Cenderung Bangir Ininya Apa namanya Luncungcing Tarunya Luncing Beda Jangan Yang Beda Tadi Teman-teman Sama Ini Cupid Udahnya Sama Ini Cuman Ini Bedanya Hampir Satu Senti Juga Ada Yang Jantan Teman-teman Hampir Satu Senti Kalau Yang Balibu Kurang Lebih Setengah Senti Yang Teman-teman Ya Nih Seperti Ini Sama 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 Juga Teman-teman Ini Ambil Dua-duanya Nih Nih Perbedaan Jauh Nih Nih Ini Gede Ini Luncing Seperti Ini Teman-teman Ya Dan Untuk Yang Batina Ini Perlakunya Kalau Udah Dewasa Itu Ya Kalau Udah Birahi Yang Ngapal Seperti Cayap Cayap Itu Loh Apa Namanya Lebar Itu Kayak Pesawat Itu Pesawat Bahasanya Seperti Itu Teman-teman Dan Yang Jantan Juga Kadang Ngapal Cuman Ngapalnya Ini Kalau Ada Bertilanya Tapi Kalau Sendiran Enggak Kalau Birahi Ini Ciri-cirinya Teman-teman Ini Garu-garu Kepala Kakinya Sambil Bunyi Cak-cak-cak-cak-cak-cak Sambil Muta-muta Ini Cenderung Sepertinya Kalau Jantan Itu Ciri-cirinya Seperti Yang Bertilanya Juga Bisa Seperti Itu Teman-teman Tapi Bisa Panjang Seperti Ini Jantan Kalau Ini Bisa Garu-garu Kepala Sambil Muta-muta Tapi Lanjut Ke Bebek Kalau Yang Bertilanya Teman-teman Oke Kita taruh Lagi Memang Video Ini Sangat Sepele Memang Video Ini Sangat Sepele Tapi Karena Kedidak Tauan Pemula Kadang Bingung Untuk Merawat Untuk Menerapkan Settingan Karena Teman Karena Pemula Itu Bingung Searching Se Youtube Terawatan Jantan Bertina Pak U Dan Apa Rawatannya Sebagaimana Settingannya Bagaimana Ini Makannya Seperti Itu Dan Lain Sebagainya Teman-teman Video Ini Hanya Request Dan Insyaallah 95% Akurat Itu Pengalaman Saya Pribadi Semasa Hidup Saya Perjalanan Hidup Saya Seperti Itu Membedakan Jantan Dan Bertina Tentang Loh Bertina Channel Mana Lagi Yang Bisa Membahas Jenis Kelamin Loh Bertina Antara Balibu Dan Saya Saya Yang Komplit Oke Makanya Jangan Lupa Subscribe Kalau Subscribe Itu Teman-teman Otomatis Berteman Dengan Saya Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Komentar Kebawah Apabila Tidak Ada Pertanyaan Silahkan Skip Saja Dan Yang Belum Subscribe Subscribe Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Jangan Takut Kondangan Mantap